selamat sore guys sekarang jam enggak bawa jam tau tak kenapa gua ngikutin intronya tejer mulu enak aja sih kali ini di sesi test ride gua mau cobain ini nih Benelli Python 200cc modelnya itu kayak ini Ducati hypermotor jadi kayak super moto tapi dipakai buat harian gitu kayak dipakai buat di road kalau didudukin lumayan tinggi gua Hai cuma satu hal yang gua notice di sini adalah tombolnya kelihatan murah banget parah ini kayak kayak apa sih kayak tombol 10ribuan gitu Oh ya btw ini kalau udah pakai R9 tapi sleep on yuk dulu ya udah yuk langsung kita jalan aja weh 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 rasin-rasin motor ini nyaman banget men sumpah joknya empuk coy kagak bohong ini jok paling empuk yang pernah gua dudukin sebenernya ini motor tarikannya lumayan ada sih apalagi dari bawah tuh memang berasa nampau gitu ya ya cuma memang karena motorin itu bukan buat ngebut sih jadi kalau lihat di sini speedometer aja cuma sampai 140 paling gua kalau jalan agak kenceng ya 80-an lah 80 juga udah kayaknya udah berasa lumayan mentok gitu memang bukan untuk ngebut motor ini tapi lebih untuk apa ya lebih ke arah kayak untuk motor van gitu sih soalnya dia torsi bawah menengahnya itu lumayan biasa kalau untuk posisi duduk ala-ala supermoto nyaman nyaman banget gua duduk gini wah gila enak men gila buat iku enak men asli ayo dong ayo dong aduh emang dipotor kagak ada speednya sih tapi lu lihat nih nih lewatin speedtrip kayak gini kagak ada gejala ini sih kagak ada gejala selip atau apa enak banget stabil motor ini kalo gua bilang ya beda sih motor tipe motor kayak gini pasti stabil sih ini buat nikung enak banget sumpah kagak bohong buat nyelip nyelip wah enak bro handlingnya itu nikmat asli men nikmat banget nah harusnya gua ngetesnya disitu tuh hehehe cuma kagak ada lahan aja maksudnya itu kan kayak sih lagi dipake ya lagian juga ini motor orang sih janganlah kecuali kalo yang punya nya ngijinin dari segi suspensi seperti yang tadi gua bilang ngelewatin speedtrip kayak gini kagak berasa empuk banget nyaman men buat buat jalanan rusak kayak gini mah aduh bukan apa-apaan ya enak men ini tuh tetep berasa nyaman kalo lewat medan yang nggak begitu rata oke nih seperti yang tadi gua bilang ini murah banget men tuh abal hehehe tapi ini ada passing beam ada low beam high beam hehehe murah banget ya hehehe tuh liatnya murah banget tapi fiturnya lengkap loh ada pass beam ini cuk biasa lakson sen kill switch lampunya masih ini sih masih pake switch belum belum auto kenapa merasa jadul banget hehehe merasa jadul nah kalo lu liat dari ini MID nothing special ini cuma apa sih ya speedometer sama indikator standar bensin sama odo udah untuk pergantian gigi sama ngoplingnya itu mulus banget bener bener nggak berasa ada hentakan sama sekali untuk pengareman sedikit mengecewakan karena depannya nggak begitu pakem tapi kalo belakang cukup sih levelnya cukup untuk depan kurang kalo gua bilang kurang banget kayak apa ya kayak nggak nggak ada pakem-pakemnya sama sekali malah yang belakang malah ini malah lebih ngebantu kalo gua bilang by the way motor ini dirakit di indoya tadi gua sempet baca-baca pake di tempat yang tadi pake di tempat yang tadi wuhh sedap coy ya tadi lu merasuk ya yang pake itu kelem EGV R15 ya kenapa lampu merah ya tau kayaknya kenal deh mah lu tau kayak lu foto vlogger oh iya terus ngeliatin lu gitu tuh sambil jalan oh gitu harusnya nyapa aja ya harusnya nyapa aja ya coba kita liat nih tuh sebenernya gua nggak terlalu suka bagian belakangnya kayaknya apa ya kayak motor jadul gitu gimana sih tapi dia eh apa pegangan belakangnya tuh udah bisa dipasang box udah ada lubangnya memang ini kayak ala-ala motor adventure gitu sih tuh liat dari depan wuhh gila ganteng banget gue demen hehehe yaa selebihnya begitulah hehehe oke sampe situ aja first impression gue kali ini terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa like share comment dan subscribe cheers thank you oke oke jadi berdua wuuhh 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 hahaha selamat sore guys kembali lagi dengan nicawaci di sini gua lagi di AIS di belakangnya lebih tepatnya kali ini gua mau cobain motor lagi nih eh enggak apa-apa hai 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 sekarang kita boncengan coy ah anjir if Hart Mu hai 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 yo hai 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 berasa Hai 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 Oh udah bisa hai 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 직접 seen hai 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 Terima kasih sudah menonton!